Hello, welcome back to our channel, Adult Inspire, dengan gue Edo, dan gue Della. Nah di video kali kita mau ngomongin apa Della? Sesuai request dari teman-teman, banyak yang pengen tau berapa sih biayanya untuk memelihara anjing. Maka dari itu, aku dan Edo memutuskan di video kali ini kita membahas pengeluaran yang diperlukan untuk memelihara anjing. Yuk kita mulai aja. Oke, gue mulai dulu ya. Udah pasti kita butuh yang namanya supply makanan yang mereka. Kalau gue, hitungannya per gram atau per kilo, jadi gue lebih gampang juga ngatur pengeluaran dan pada saat pemberian makannya mereka sehari-hari. Kalau Excel itu beratnya 36 kilo, itu sebenarnya keberatan, overweight, jadi dokter tuh menyarankan untuk diturunkan sampai berat idealnya dia itu 30 kilo. Kalau 30 kilo perhitungannya, seharinya dia itu harus 5% dari berat badannya, yaitu 600 gram. Karena Excel kegemukan, jadi dikurangin porsinya, jadi cuma 300 gram sehari, yang itu aja tuh susah banget turunnya. Which means kalau sehari 300 gram, sebulan itu sekitar kurang lebih 9-10 kilo. Nah, biaya makannya Excel, 1 kilonya itu Rp140.000. Jadi sebulan kurang lebih Rp1.400.000 untuk Excel. Nah, kalau Oscar itu 18 kilo, seharinya itu gue kasih dia sekitar 200 gram, jadi sebulan itu kurang lebih 6 kilo. Per kilonya makanannya Oscar itu Rp80.000, jadi sebulan Rp480.000. Nah, gue juga ada nambahin juga bone broth atau kaldu tulang, itu kurang lebih Rp200.000 sebulan. Jadi gue kasih campur di meals-nya mereka, jadi totalnya itu Rp2.080.000 untuk biaya makannya mereka. Kalau lu, dok? Kalau gue, jujur gue nggak ngitungin banget Del, jadi kayak kalau gue tuh pokoknya penting adalah gue kasih makan, kalau misalnya udah kayaknya udah cukup banyak, yaudah gue stok, gue nggak takar sama sekali. Jadi pake kira-kira pake filling gitu ya. Nah, pengeluaran gue itu dibagi jadi tiga, yang pertama tuh dari dog food. Dog food-nya ini gue specifically kasih buat Diva. Pengeluaran gue untuk dog food-nya Diva ini seberat 12 kilo itu adalah Rp700.000. Nah, untuk makanan Heli sama makanan Max ini ada kombinasi sayur-mayur, jadi kombinasi ini sayur-mayur yang dipotong-potong ya, jadi ada buncis, ada wortel, ada labu, itu semua dipotong kecil-kecil, lalu dicampur, lalu dikukus selama kurang lebih 30 menit, lalu udah dibagi-baginya itu pake filling aja lah pokoknya gitu. Terus lalu berikutnya biasanya gue campur lagi itu dengan cuka apel. Nah, cuka apel ini kan sebenernya juga bagus ya untuk kesehatan anjing ya. Untuk cuka apel gue pake yang organik, dan ini biasanya gue keluar sekitar Rp80.000. Nah, selain cuka apel, ini gue juga sama Del, jadi gue tambahin juga bone broth, karena ini juga baik juga untuk daya tahan tubuh anjing, bone broth ini bagus banget, dan itu juga bulanannya bone broth itu sekitar Rp200.000. Jadi total pengeluaran gue untuk ketiga anjing gue itu Max, Diva, dan Heli adalah Rp1.480.000. Nah, untuk melihara anjing itu nggak cukup kalau kalian cuma kasih makanan sehari-hari aja, harus ada tambahan snack-nya. Kalau lo berapa del snack pengeluaran bulanan lo? Sebenernya kalau gue snack nggak ada maksudnya minggu ini harus beli snack di rumah kosong nih gitu. Kayak pengen aja kalau lagi ngeliat, lagi pengen, kayaknya mereka udah lama nih nggak makan snack yang gue beliin gitu. Terutama untuk sikat gigi. Jadi mereka tuh kalau sikat giginya kan harus gigitin kayak semacam tulang, atau pokoknya snack-snack yang keras-keras ya untuk tit-nya mereka. Nah, itu kalau gue kurang lebih lah gue belanja mungkin dua minggu sekali untuk snack-nya mereka. Sekali belanja sekitar Rp100.000, jadi sebulan Rp200.000 anggaran untuk snack-nya. Kalau lo, Do? Kalau gue kebetulan memang gue rutin banget ngasih dental stick ke kedua anjing gue. Kalau yang Heli gue nggak kasih dental stick sih, makanya menurutnya agak bau ya. Anyway, untuk dental stick itu budget gue tuh sekitar Rp200.000 sebulan. Dan selain dental stick gue juga ada snack-snack treat. Kayak misalnya kan gue suka banget tuh nge-train anjing gue misalnya buat sit, stay gitu ya. Nah, untuk treat-nya ini, treat-snack-snack kecilnya ini biasanya gue keluar kos sekitar Rp140.000 per bulan. Jadi total untuk snack adalah sekitar Rp340.000 sebulan. Nah, selain kita harus mentingin isi perutnya mereka, jangan lupa kita harus mandiin mereka juga loh. Kalau anjing itu bagusnya mandi dua minggu sekali. Untuk anggarannya, sekali mandi itu gue di salon untuk Oscar dan Excel, satu anjingnya itu Rp150.000 dong. Jadi sekali mandi Rp300.000. Nah, kalau satu bulan dua kali mandi, anggaran gue mandi Rp600.000. Jadi untuk biaya salon ini tergantung salonnya dan juga tergantung jenis anjingnya dan ukuran anjingnya. Kalau mereka kan Oscar dan Excel kan sama-sama panjang bulunya, jadi mungkin a bit pricey sih. Kalau gue, karena anjing gue ukurannya sama ukuran tuh gue punya ya. Jadi dari small, medium, large gue punya semua kan. Nah, ini karena ukurannya berbeda, otomatis biaya groomingnya juga beda-beda tiap anjing. Cuma sekali grooming itu pokoknya kos gue sekitar Rp500.000 lah. Nah, gue juga mandiin sebulan tuh paling dua kali. Jadi dua minggu sekali gue mandiin. Berarti kos gue sebulan untuk grooming itu sekitar Rp1.000.000. Nah, itu tadi semua adalah pengeluaran bulanan ya. Berarti kalau udah, abisnya berapa per bulan? Jadi setelah ditotal nih, sebulan yang udah pasti banget nih gue harus keluar adalah Rp2.880.000. Kalau gue sebulannya Rp2.820.000. Nah, itu tadi pengeluaran bukan fix ya. Jadi ketika kalian membiarkan anjing pasti akan segitu ya enggak. Pengeluaran itu tergantung dari jenis anjingnya, jenis makanan yang kalian berikan, treatment apa yang kalian berikan. Jadi itu tidak pakem ya, itu bervariasi. Cuma kita memberikan kurang lebihnya yang kita keluarkan segitu. Nah, selain biaya bulanan, kita juga punya biaya-biaya lain, biaya tambahan lain di luar yang pasti itu. Seperti biaya per tiga bulan atau biaya tahunan. Nah, itu apa aja ya dong? Kalau gue sendiri, pengeluaran lain-lain gue itu ada obat kutu. Obat kutu ini biasanya sekali pakem untuk tiga bulan ya. Nah, itu gue keluar kos sekitar Rp460.000. Lalu gue juga harus sedia obat cacing. Obat cacing itu juga per tiga bulan atau bisa lebih cepat tergantung dari aktivitas anjing kalian, sering di dalam rumah atau di luar. Nah, gue sekali ngasih itu 5 butir dan gue bisa langsung stok agak banyakan. Jadi gue bilang, biasa langsung beli sekitar 15 butir atau 30 butir. Nah, kalau gue beli 30 butir itu hadisnya sekitar Rp750.000. Tapi ini bisa dipake beberapa kali dan agak lama. Selain obat kutu dan obat cacing, gue juga harus sedia juga obat first aid kit, gitu ya, in case darurat. Nah, itu gue harus spend biaya sekitar Rp200.000. Tapi kembali lagi, ini nggak per bulan ya. Nah, kalau lu sendiri gimana, Del? Kurang lebih sama, obat kutunya mereka itu yang minum Rp200.000 satu butirnya, karena mereka ukurannya large. Sekali minum Rp400.000. Nah, tapi obat kutu yang ini, sekali minum itu 3-4 bulan itu bersih. Nah, selain obat kutu, ada juga obat cacing. Untuk obat cacing itu minumnya mereka 3 bulan sekali. Sekali minum itu 6 butir, karena Oscar itu 18 kg. 18 kg berarti butuh 2 butir, sisa 4 butir itu Excel, karena Excel itu 36 kg. Jadi, butuhnya 4 butir. Nah, 1 butirnya Rp25.000. Jadi, sekali minum Rp150.000 lah untuk 3 bulan. Lalu, ada juga first aid kit. First aid kit-nya ini yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Kurang lebih gue anggarin Rp200.000. Dan obat jamur, itu selalu setiap sedia di rumah. Karena Excel gampang jamuran dan gampang alergi. Satu tubenya itu Rp25.000. Gue stok 2 tubenya, jadi sekitar Rp50.000. Ada juga vitaminnya, fish oil. Itu yang satu botol gede itu dibahas juga loh di video sebelumnya. Itu Rp75.000. Nah, itu tadi kan udah kita bahas ya mengenai makanan, vitamin, obat-obatan. Costnya berapa. Sekarang, untuk biaya seneng-senengnya. Jadi, kayak misalnya rekreasi, berenang, atau beli mainan. Yang lu keluarin berapa, Del? Oke, kalau mainan, walaupun mereka ini udah umur 3 tahun setengah. Excel ini kayak puppy forever. Jadi, dia tuh seneng banget sama mainan. Jadi, selalu gue supply mainan. Sebulan mungkin gue beliin 2 kali. Nah, sekali beli itu kurang lebih Rp100.000. Jadi, mainannya Excel anggarannya sekitar Rp200.000. Itu juga bisa lebih. Kalau misalkan gue lagi iseng jalan-jalan, terus kayak lucu deh. Yaudah beliin deh. Itu yang buat Excel. Nah, berenang. Kalau berenang itu dirutinin sih. Diusahain, dirutinin itu sebulan sekali. Karena berenang itu kan bagus untuk mereka punya pinggang dan kaki ke bawah ya. Nah, kalau berenang itu harus di kolom berenang gurus anjing ya. Jangan cemplungin mereka di kolom berenang manusia. Nah, kalau gue biayanya itu sekali berenang. Satu ekor anjing itu Rp200.000. Sudah input berenang. Dan mandinya dan grooming-nya. Jadi, untuk dua anjing gue keluar Rp400.000. Nah, kalau untuk rekreasi itu gue gak ada jadwalnya sih. Kayak setahun harus berapa kali jalan-jalan gitu. Enggak. Cuman, kalau misalnya gue lagi pengen aja. Mereka itu kan energi tinggi. Jadi, demen tuh kegiatan di luar ruangan, outdoor gitu. Jadi, mereka main tuh berenang di pantai. Nah, yang kayak gitu-gitu kan biayanya sebenarnya tidak bisa diukur. Karena belum tentu juga gue pengeluarkannya segitu. Paling biayanya apa sih? Biaya bensin sama biaya masuk rumah wisata kan? Nah, kayak gitu mungkin gak bisa diukur ya. Cuman itu contoh rekreasi yang gue lakukan. Kalau lu, Do? Oke, kalau gue sendiri. Mainan gue gak gitu banyak anggarannya ya. Karena memang dari kecil, Diva itu gak suka main. Max itu udah umur 4 tahun, dia sudah gak suka main. Tapi dulu gue udah sempat beli sih mainannya. Jadi, kayak si Heli itu mainannya mainan sisa-sisaan aja sih. Jadi, gue udah gak ada anggaran untuk beli mainan lagi. Di tahun kedua gue pelihara anjing-anjing gue. Nah, untuk berenang. Karena gue juga sama Adela satu komunitas anjing. Kita sering ada acara berenang bareng gitu ya. Anjingnya bukan orangnya. Itu pengeluaran gue untuk kedua anjing gue itu sekitar 400 ribu. Nah, itu tadi kan kita bahas mengenai kalau anjingnya yang lagi berekreasi ya. Sekarang kalau elunya sendiri, Del. Elunya yang lagi rekreasi ini kan mau gak mau. Oscar sama Excel kan pasti dititipin ke pet hotel. Nah, itu pasti ada biaya lagi ya. Negeri. Biayanya berapa, Del? Kalau di tempat gue biasa pelangganan itu semalam Rp. 165 ribu satu kamar. Nah, ini juga variatif ya. Tergantung pet hotelnya di daerah mana, fasilitas apa yang kalian dapet. Itu kalian bisa searching-searching sendiri. Kalau lu, Do? Gue sendiri kebetulan so far belum pernah gue titipin anjing gue ke pet hotel sih. Jadi untuk gue pet hotel belum ada kosnya sama sekali. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu ke dokter. Biaya kesehatannya mereka. Nah, anjing itu kan maluk hidup. Jadi suatu waktu pasti mereka akan sakit. Dan yang namanya biaya ke dokter itu harus kalian masukkan di dalam anggaran. Dan ini kosnya juga pasti harus diperhitungkan. Jadi ke dokter itu yang udah pasti setahun sekali, itu yang namanya vaksin. Itu udah pasti. Kalau anjing kalian masih papi, vaksinnya juga harus tiga kali dalam tiga bulan. Sekali vaksin itu kurang lebih Rp. 200 ribu. Nah, kalau untuk emergensi, itu juga tergantung fatnya masing-masing. Sekali kontrol berapa, biaya obatnya berapa. Kalau gue, sama sih dokternya sama Edo ya. Kurang lebih Rp. 300 ribu lah sekali kontrol. Itu di luar tindakan apapun ya. Di luar tindakan operasi atau di luar tindakan apapun. Itu pasti ada additionalnya lagi. Dan itu kembali ke masing-masing fat. Variasi harganya. Nah, itu tadi semua adalah kurang lebih gambaran. Ini kurang lebih aja. Jadi bervariasi. Berbeda antara Della dengan gue, dengan kalian yang nonton di rumah. Semua kembali lagi tergantung ke treatmentnya. Ke jenis makanannya. Obat-obatan yang dipakai. Jenis anjingnya juga. Jenis anjingnya, ukurannya. Ukurannya gitu ya. Jadi nggak bisa jadi harga fix. Kalau angka yang terpapar di video kali ini, itu sudah pasti sama setiap owner. Pasti berbeda-beda. Betul. Nah, kalau kalian memutuskan untuk melihara anjing, jangan sampai faktor ini disepelekan ya. Karena kalau misalkan suatu waktu ada darurat atau butuh sesuatu kan bahaya. Kalau misalkan tidak ada yang meng-covernya. Jadi sebelum memelihara, tolong diperhitungkan baik-baik. Nah, kalau kalian sudah memelihara anjing, sharing-sharing dong di bawah, di komen di bawah. Kalian ngeluarin berapa sih untuk memelihara anjing kalian? Sekian video hari ini. Semoga berguna ya. Gue Edo. Gue Della. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wufu. Bye. Bye. Gue kok baru sadar gue gini-gini sih. Gue gara-gara kabelnya tuh. Jadi gue ngerasa kayak gue udah masuk belum sih. Pengeluaran yang diperlukan untuk memelihara seikor anjing. Oh, lu gak nanya gue deh ke teganya. Kan gak tau yang mesti otomatis ya, Shay. Harusnya sih ngomong sih. Bukan boneka. Jadi butuh juga yang namanya asupan dari dokter ya. Karena suatu waktu mereka bisa sakit. Kenapa asup gue asup?